Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 33 wilayah Indonesia untuk serasa 18 Januari 2022. Hujan berintasitas lebat yang disertai kilat atau petir hingga angin kencang diperkirakan akan menggoyur 30 wilayah. Hujan berintasitas lebat Hujan berintasitas lebat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara hujan berintasitas lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang diprediksi akan dialami pada 3 wilayah di Indonesia, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Berdasarkan informasi pada laman web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi menyampaikan sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera Utara. Daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang dari Sumatera Barat hingga penairan barat Sumatera Utara dari Banten bagian selatan hingga Jawa Tengah bagian selatan dari Jawa Timur hingga NTB. Kemudian dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan di Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Sumatera bagian selatan, Laut Jawa, sebagian Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!